Modest United antri tanda tangan Matis Delih Sementara itu Chelsea hajar Crystal Palace dan masuk 10 besar Simak selengkapnya di cerita bola update Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola Chelsea hajar Crystal Palace dan masuk 10 besar Chelsea menutup agenda bahkan kedua empat liga Inggris Dengan melakoni derby land di markas Crystal Palace Laga di Sailhorse Park pada Senin waktu sempat itu Berakhir dengan kemenangan The Plus dengan skor 3-1 Chelsea sempat tertinggal lebih dulu akibat gol jarak jauh Jefferson Lerma pada setengah jam awal Namun dua gol John Morgan Lager dan gol Enzo Fernandes di ujung Laga Menghindarkan The Plus dari kekalahan Tambahan tiga poin membawa Chelsea naik satu tangga ke peringkat 10 kelas main liga Inggris Alami kekalahan Juventus gagal pepet Inter Milan Pertanian antara Juventus kontra Odinesi menjadi penutup di Giornata kedua empat liga Italia Pertidak sebagai tuan rumah, Juventus tampil sangat dominan dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 70% Meskipun mikian, Odinesi justru berhasil menang dengan skor 1-0 Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Lautaro Giannetti di mandi ke-25 Hasil ini membuat Juventus gagal memepet Inter Milan di puncak kelas main Inter selangkah lagi dapatkan Mehdi Taremi Inter Milan bisa mendatangkan Taremi secara gratis karena kontraknya dengan Porto bakal habis di akhir musim ini Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Taremi sudah sepakat untuk pindah ke Giuseppe Meza Yang akan digigat kontrak selama dua musim dengan opsi perpanjangan satu musim Pemain 31 tahun itu menjalani tes kesehatan lebih dulu untuk kemudian menandatangan di kontrak dengan Inter pada akhir musim nanti Rodrigo ajak Lilian Mbappé gabung Real Madrid Sejauh ini Mbappé diakini tidak akan memperpanjang kontrak yang di PSG Yang dikaitkan dengan beberapa klub top dunia dengan Real Madrid sebagai tim yang diakini akan menjadi pelabuhan kurir sang penyerang Baru-baru ini sebuah pernyataan menarik diungkapkan oleh Rodrigo Kepada gol internasional, penyerang Real Madrid itu berharap Kilihan Mbappé bakal merapat ke Santiago Bernabeu di bursa musim panas mendatang Manchester United antri tanda tangan Mathis Deli Berubah Manchester United ingin merekrut Mathis Deli nampaknya bukan segedar isapan jempol belaka Dilansir oleh Mirror, setan menadik klaim akan serius mengejar back Bayern Munchen itu di musim panas nanti Pasalnya Rafael Varane dirumorkan kontraknya tidak diperpanjang oleh manajemen MU Namun Manchester United harus menyiapkan dana besar Pengingat Deli dibanderol di kisaran 80 juta euro oleh Bayern Munchen Piag siap angkut Ossiman dan Leao sekaligus Raksasa Perancis, Piag nampaknya punya rencana yang tak main-main di jendela transfer musim panas Jika mereka kehilangan Kilihan Mbappé Sebagai gantinya, Piag siap memboyong Victor Ossiman dan Rafael Leao Menurut laporan Fut Mercato, tim ibu kota Perancis itu bakal menyiapkan angkaran hingga 295 juta euro Atau setara 5 triliun rupiah Piag berharap kedatangan kedua tim itu mampu menggantikan peran Mbappé sebagai pencetak gol Di dekat tim Bayern, Jose Mourinho mulai belajar bahasa Jerman Rumor Jose Mourinho yang bakal menangani Bayern Munchen nampaknya bisa jadi kenyataan Juralis Christian Vogue mengungkapkan bahwa Mourinho sedang belajar bahasa Jerman Karena mendapat tawaran dari Bayern Munchen Mourinho saat ini berstatus sebagai pengangguran The Special One dipecat AS Roma pada 6 Januari lalu Di sisi lain, Bayern sedang mengalami penurunan performa bersama Thomas Tuchel Dan terancam gagal memenangi gelar Bundesliga Hansi Flick jadi kandidat terkuat gantikan Xavi Hernandez Soal siapa penur Xavi Hernandez menjadi pernyataan yang paling ramai dilontarkan di Barcelona saat ini Kini dilansir oleh sport mantan pelatih Bayern Munchen Hansi Flick dilaporkan jadi kandidat terkuat Pelatih asal Jerman itu terbuka terhadap gagasan untuk mengambil alih kendali di Barcelona Dan mulai belajar bahasa Spanyol untuk tujuan ini Di sisi lain, pihak Barcelona dan Flick juga terus menjalin komunikasi Bayern Leverkusen yakin Xavi Alonso tak akan merapat ke Liverpool Xavi Alonso menjadi kandidat terdepan untuk menjadi manajer Liverpool pada akhir musim Ketika ajarkan klub mundur, ia dinilai cocok menangani Liverpool Seberhasil membawa Leverkusen tampil ke milang di musim ini Namun baru-baru ini, Direktur Alharga Bayern Leverkusen Simon Rolfes membantah hal itu Yang diakini bahwa Sabi Alonso akan tetap melatih Leverkusen di musim depan Meski dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa Hadapi Real Madrid, Marco Rose tegaskan RB Leipzig tak gentar RB Leipzig dijadwalkan akan melakoni pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champion Dengan menjamu Real Madrid di Red Bull Arena pada dunia hari nanti Jelang laga sang pelatih mengakui kehebatan Madrid Dengan menyebutnya sebagai salah satu tim terbaik di dunia Namun ia memastikan kesiapan timnya untuk menghadapi Los Blancos Dan tak gentar menghadapi nama besar lawannya Hazel Milan akan fokus jual 4 pemain di musim panas Hazel Milan membutuhkan dana transfer untuk memenuhi belanja mereka di musim panas Hal hasil Milan berniat untuk menjual Carles de Cattellari, Divock Origi, Alexis Saelemeikers, dan Junior Mesias di musim panas nanti Menurut laporan Carles de Cattellari, Hazel Milan dapat mengumpulkan dana sekitar 40 juta euro Jika mereka berhasil menjual keempat pemain tersebut Rossoneri diklaim menginginkan satu penyerang dan satu bag tengah baru di bursa musim panas Lucas Vasquez semakin dekat perpanjang kontrak di Real Madrid Real Madrid memiliki sejumlah pemain veteran yang kontraknya akan habis pada akhir musim Kini sejumlah keputusan harus diambil menjelang musim panas Sebagian besar pemain bakal mendapat kontrak baru, termasuk Lucas Vasquez Menurut laporan Relivo, Los Blancos perencana menawari sang back kontrak baru berdurasi satu tahun lagi Vasquez sendiri diklaim bakal membeli untuk bertahan di Real Madrid Meski ia kurang mendapatkan waktu bermain reguler Diego Simeone harap Alvaro Morata tak alami cedera serius Atletigo Madrid menelan kekalahan 0-1 dari Sevilla di pertandingan ke-24 Liga Spanyol akhir pekan kemarin Selain menelan kekalahan, Atletigo juga mengalami nasib sial lainnya Saat Alvaro Morata ditarik keluar pada menit ke-46 Sosialaga, pelatih Atletigo Madrid Diego Simeone berharap Alvaro Morata tak mengalami cedera serius Ia pun menjelaskan bahwa pihak klub akan memberikan hasil lengkap mengenai pemeriksaan cedera penyerang asal Spanyol tersebut Real Madrid berencana pinjamkan Arda Guller Setelah didatangkan pada musim panas 2023 lalu, Arda Guller baru bermain sebanyak 4 kali untuk Real Madrid Kondisi tersebut tentu saja tidak ideal untuk perkembangan karir Guller yang saat ini berusia 18 tahun Kini dilansir dari sport, Real Madrid berencana untuk meminjamkan sang gelandang pada bursa transfer musim panas 2024 El Real ingin Arda Guller mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak bersama klub yang lain Kabarnya Bayer Leverkusen dan Tottenham Hotspur sudah mulai melirik remaja asal Turki tersebut Davide Fratesi sudah bisa main di laga Inter Milan versus Atletigo Madrid Davide Fratesi mengalami masalah otot saat latihan jelang laga Inter Milan contra Juventus akhir pekan lalu Pemeriksaan menunjukkan adanya masalah pada otot rectus femoris di bahagangan sang pemain namun tidak parah Menurut skisport Italia, hal ini berarti Fratesi hanya akan melewatkan satu pertandingan Ia pun diklaim bakal siap untuk tampil sebagai pengganti saat menghadapi salerni tanah Dan tampil sebagai starter saat menghadapi Atletigo Madrid Setelah menang tujuh laga beruntun, Juventus alami penurunan Juventus meraih hasil buruk saat menjamu di Nesea pada pekan ke-24 Serie A Yang berlangsung pada Senin waktu setempat Pada duel yang dimainkan di Allianz Stadium tersebut, Juventus menelan kekala dengan skor 0-1 dari tamunya Performa Juventus menurunkan signifikan pada tiga laga terakhir Padahal sebelumnya mereka meraih kemenangan di tujuh laga beruntun di semua ajang Namun kini sinyonya tua justru terkampar dan hanya dapat satu poin dari tiga laga terakhir Chelsea tetap ingin jual Connor Gallagher Connor Gallagher merupakan salah satu pemain Chelsea yang terus diturunkan sebagai starter di Liga Inggris musim ini Namun pihak klub justru ingin menjualnya mengingat Gallagher tak kunjung menyepakati tawaran kontrak baru Hal hasil The Blue siap mengambil langkah dengan melepasnya di bursa transfer musim panas 2024 Menurut laporan The Guardian, gelendang asal Inggris itu turut diminati tim Premier League selain Seperti Tottenham dan Newcastle United Kedian Mbappe ragukan tawaran dari Real Madrid Mbappe Sander dirumorkan bakal menerima pinangan Real Madrid di bursa musim panas Namun kini menurut laporan The Athletic, meski Mbappe tertarik pindah Namun perwakilan sang pemain dinilai kurang puas dengan tawaran Los Blancos Tawaran yang diajukan Real Madrid digabarkan lebih kecil dari kesepakatan yang mereka ajukan kepada Mbappe dua tahun lalu Di sisi lain, PAG siap menawarkan kontrak dan besaran gaji yang lebih baik untuk sang penyerang Antonio Rudiger pujuk krus kembali bela tim Nasjerman Tony krus memenangkan Piala Dunia 2014 bersama tim Nasjerman Dan memutuskan pensi dari tim nasional setelah turnamen Euro pada 2021 Namun belakangan ini muncul rumor bahwa krus kembali ke tim Nasjerman Baru-baru ini rekan senegara sekaligus di Real Madrid Antonio Rudiger menegaskan kembali seruannya agar krus keluar dari masa pensi di sepak bola internasional Yang berharap sang gelandang bakal membela Jerman di Euro 2024 Uday Emery optimis Aston Villa bangkit usai dikelakkan MU Hasil mengecewakan didapatkan oleh Aston Villa pada lanjutan pertandingan di pekan ke-24 Premier League Pasalnya saat mereka menjamu Manchester United di Villa Park Pada akhir pekan kemarin, Aston Villa kalah dengan skor 1-2 Uday Emery mengakui bahwa ia sangat kecewa dengan hasil tersebut Karena timnya gagal memanfaatkan peluang untuk menjauh dari kejaran MU di klasmen Namun Emery mengaku sangat yakin bahwa Villa akan bangkit pada laga berikutnya